Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Saya Iksan Arief Priyadi Pratama, peserta Laksar CPNS Kementerian Kesehatan Angkatan 2 Kelompok 2, BBPK Ciloto tahun 2022. Saya merupakan asisten apotekar terampil di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN menjadi jawaban dari prioritas pembangunan sumber daya manusia, serta brand design reformasi birokrasi nasional. Nilai-nilai dari Smart ASN yaitu Integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai eti dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan networking. Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita disingkat RSAB Harapan Kita yang diresmikan oleh Bapak Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019 tentang RSAB Harapan Kita Jakarta ditetapkan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional Terdepan sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional merupakan visi Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita yang didukung dengan misi Menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang ibu dan anak Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan ibu dan anak Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan ibu dan anak Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita dipimpin oleh Direktur Utama beserta 4 direktorat yang masing-masing dipimpin oleh Direktur Bagian Bidang Kefarmasian berada di bawah Seksi Penunjang yang dipimpin oleh Direktur Medik dan Keperawatan Tugas dan Fungsi Asisten Apoteker Melaksanakan penyiapan kerjaan kefarmasian yang meliputi Menyiapkan rencana kerja kefarmasian Menyiapkan pengelolaan perbekalan farmasi Menyiapkan pelayanan farmasi klinik Melaksanakan pelayanan resep disertai edukasi dan informasi obat Menyumbang inovasi terkait pengembangan layanan Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita memiliki tujuan dan target yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang aman dan berkualitas dengan pelayanan unggulan Bird Defect Integrated Center Perinatal Terpadu dan Rujukan Teknologi Reproduksi Berbantu melalui kerjasama tim, jejaring dan sistem rujukan serta terselenggaranya pendidikan pelatihan dan penelitian yang terintegrasi dengan aktivitas pelayanan Untuk mencapai target dan tujuannya inilah upaya pelayanan terpadu yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Pelayanan Paripurna MRI TriTesla didukung dengan suasana yang ramah anak serta pendampingan anestesi yang menjamin kenyamanan anak Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium dengan akurasi tinggi demi mendukung ketepatan diagnosa dokter terhadap kondisi pasien RSAB Harapan Kita menyediakan pemeriksaan mata rutin dan menganjurkan pemeriksaan mata secara berkala sejak dini Pemeriksaan USK Fotomaternal untuk deteksi dini kelainan bawaan pada janin dan kemungkinan komplikasi pada kehamilan Pelayanan Endoskopi Khusus Anak dengan perlengkapan modern dan tenaga ahli terbaik membuat anak nyaman menjalani tindakan Pelayanan Pemeriksaan Pendengaran pada bayi dan anak dengan teknik pemeriksaan berakurasi tinggi dan dapat diandalkan Instalasi Farmasi Instalasi Farmasi mendukung tercapainya tujuan dan target rumah sakit dengan meluncurkan inovasi penggunaan robotik dan pengembangan aseptic dispensing untuk menunjang layanan kefarmasian yang bermutu dan berkualitas Dengan ikut serta berkontribusi untuk pengembangan layanan instalasi farmasi lebih berkualitas merupakan bentuk komitmen saya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Smart ASN RSAB harapan kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik demi bunda dan sibu hati dengan sumber daya kesehatan yang terlatih Sekian video kali ini Terima kasih Salam Sehat ASN Berakhlak Bangga Melayani Bangsa